BELBIS Bersahabat ya Cuma ngekiknya lebih banyak Itu lebih kelasan Gimana kabarnya Pak Alhamdulillah Kak Kujang sehat Seminggu lalu ya kita Kita sempat absen Alhamdulillah sehat Malam ini kita akan ngobrol tentang manajemen resiko ya Betul Kak Kujang Pengalaman seminggu lalu maksudnya Resiko lalu yang kesehatan Oke, sahabat babis Nanti Pak Mer akan mengupas lebih Jauh tentang manajemen resiko kita Malam hari ini dengan Narasumber-narasumber yang sudah hadir ya Pak Karya Baik, siap Sama-sama belbis ketemu lagi kita di acara Belbis malam ini yang pastinya Selalu biasa kita akan selalu Bahas hal-hal yang paling relevan dengan Salah satunya adalah Bicara sikap mental Salah-salah percaya gak Salah satu dimensinya itu adalah Manajemen resiko Mungkin banyak orang bicara ah gampang Memang resiko mah Bisa diambilkan Bisa diambilkan Tapi akan merasa ketika resiko itu mau datang Kenapa? Rasanya adalah loss, kerugian lah Malam ini kita akan bahas tema itu Bersama narasumber-narasumber kami Yang matahari mereka adalah bagian dari projek Seratus UNKD kelas Apa kabar pas tadi? Alhamdulillah Makasih atas kehadirannya ya Terima kasih Jadi kita sama kasih mulu nih ceritanya Oke ya, bersama pas tadi juga udah hadir Dari ibu Yemi Beliau adalah salah satu peserta UNKD Salah 100 UNKD kelas Apa kabar? Selamat pagi Nah Sahabat-sahabat Kita bicara mengenai resiko Masa tadi Di konsep bisnis kita tahu bahwa Bisnis itu berada dalam lingkungan bisnis yang selalu berubah Tidak pasti tidak bisa dikontrol Dan mengulami turbulensi Salah satu dimensi Sisi daripada mental keurusahaan Itu adalah Gimana implementasinya di program Seratus UNKD kelas Jadi dalam program Seratus UNKD kelas ini Mereka kan dibukakan dengan berbagai hal Baik itu akses pasarnya Baik itu akses pemilihan Dan juga akses pengetahuannya Akses pengetahuannya itu kan kita Adakan pelatihan-pelatihan Baik itu online maupun offline Dan kemudian disitu Mereka akan ditemukan dengan Bidang pakar-pakarnya Relawan yang ada di sini kita Serbici GM Yang memiliki kemampuan Dan kemudian Makan berbagi dengan Ilmu-ilmunya Salah satunya pengetahuannya Dan termasuklah disitu Ada manajemen resiko Sehingga karena Kami percaya bahwa Ketika kita bicara dalam sebuah bisnis Apalagi dengan lingkungan yang tidak bisa kita prediksi Dengan sepenuhnya Maka kita harus bisa mengelola itu Artinya ini menjadi bagian daripada pelajaran ya Jadi bagian dari pelajaran Dan ini jadi bagian dari pelatihannya mereka juga Untuk melihat Karena disini kan UKM-UKM 100 ini sudah berjalan Ya sudah berjalan Mereka sambil berjalan Sambil belajar Sehingga sambil implementasi Oke Seperti itu Sehingga nanti pada ujungnya Kita harapkan mereka semuanya bisa naik kelas Oke Aku ini sebagai peserta ya Boleh dijelaskan sedikit Bisnis Ibu apa ya? Saya dari KAP Oke Produk saya Aksesoris Jompet dan tas Oke Oke Sudah berapa lama Dua tahun Nama bisnisnya? Isma Isma Apa itu Isma? Isma itu Kalau kata orang Sunda Reziki di Imah katanya Oh Reziki di Imah Reziki di Imah Tapi itu nama dari anak saya Oke Jadi dipelisahkan jadi Reziki di Imah Kalau bicara Kenapa Ibu belum mulai bisnis ini? Karena pertama saya hobi Oke Pertama suka Kalau Dari Pekerjaan yang Dari Kesukaan kita itu kan Lama-lama Akan menjadi usaha ya Oke Tapi kalau yang gak suka Nantinya takutnya Ditenah jalan malah Tidak di Loss ya Tidak loss dia Jadi ini dari hobi ya Dari hobi pertama Dalam menjalankan bisnis Ada basicnya Ibu Dari mana dapatnya? Ada Dari mana dapatnya? Pertama karena saya suka ya Pertama saya suka Kemudian Saya pertama Dapat dari teman-teman Gitu ya Belajar Apa Namanya belajar Meng bikin Tas Artinya lama-lama Saya hobi Dan kemudian saya kembangan Menjadi usaha Oke Jadi ada basic hobi Kemudian ada imunnya ya Iya Di dalam jalan bisnis Pernah dapat hobinya? Pernah Apa itu? Banyak kegagalan Pertama Permulaan usaha Karena saya tidak mengetahui ya Apa namanya Ada Nitip barang Sebuah perusahaan Sebuah toko Membuka Para teman Untuk menitipkan barang Di tempatnya Ternyata Ternyata Karena saya tidak tahu ya Pertama-pertama lancar Tapi Terakhir Kesanannya macet Barang tidak ada Kemudian Uang pun tidak kembali Dua kali rugi dong Iya betul 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 sekali Yang ketiga kecewa Kecewa pasti Sangat kecewa Oke Maksudnya ini sering terjadi gak sih Di para entrepreneur Beberapa yang menginformasikan kita Kemudian Nah kebetulan kita ada Sisi mentorship Di dalam Di dalam UKM Kemudian salah satunya Ini juga itu ada Di dalam mentalnya saya Kita ada Beberapa mental Oke Dan kemudian memang Ada beberapa yang informasikan Mengatakan Pernah kejadian seperti itu Iya Dan bahkan Saya rasa itu adalah hal-hal yang Wajar pada Sisi bisnis Karena tadi Kita tidak bisa menghapus risiko Karena memang Untungannya kita tidak tahu Informasi seperti itu Iya Tapi artinya adalah Disinilah kita Bangun program 100 MKN Ini Supaya mereka aware Dengan pengetahuan itu Sehingga Kita tidak Sepenuhnya langsung Kertasnya putih gitu ya Baik Semuanya kita anggap Semuanya malaikatnya juga Seperti itu Sehingga ada kalanya Mungkin kita memang Harus Mempersiapkan Entah itu SOP Entah itu Apa Legalitas Kertas putih yang lainnya Sehingga memang Semua kerjasama Apapun yang dihubungkan Dengan bisnis tersebut Semuanya memang Memang Rejit Oke Kalau ibu disini Sekarang Merasa dan menerapkan Manajemen risiko Di dalam bisnisnya? Betul Karena itu merupakan pengalaman Oke Pengalaman jadi kesininya Harus berhenti-hati Oke Kemudian kita juga ikut Apa namanya Berbagai workshop Berbagai seminar Jadi Ilmu pun Sedikit Sedikit menambah Oke Selamat sahabat Inilah hakikatnya Manajemen risiko Bahwa Satu kesadaran kita Bahwa dalam bisnis kita Selalu menghadapi Yang lainnya Loss 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 bahas malam ini tentang manajemen risiko sebagai bagian daripada entrepreneurial mindset seorang entrepreneur, semoga bisa bermanfaat, intinya adalah kita harus bisa menjalankan this smooth di tengah perubahan hubungan bisa begitu cepat yang akan menjaga risiko kalau itu bisa serahkan kepada perusahaan maka insya Allah kerugian bisa kita menjaga, begitu kan Gujar? oke, sahabat Belbis juga, sahabat kelebihan, singkat tapi padat, tentang bagaimana mengelola risiko penting mengetahui risiko, tapi lebih penting bagaimana cara kita mengelolanya kita akan sempat kembali di Belbis Mendana